Halo Coy, how are you together? Welcome to my channel Indiehost, Ku Joe. Oke Coy, kali ini saya akan menceritakan series yang berjudul The Society tahun 2019. Series ini mengisahkan tentang hilangnya semua orang di kota West Ham secara misterius, dan hanya menyisakan para remaja yang harus bertahan hidup. Yaudah lah, daripada banyak bacot, kita gaskin aja ke ceritanya. Let's go! Episode dibuka dengan dua sejol yang sedang memadu kasih dengan sangat nikmat. Namun Kelly dan Harry tiba-tiba saja mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya. Tak lama Cassandra datang dan mengajak mereka untuk masuk. Karena sekarang ini sekolah mereka sedang mengadakan sebuah drama. Di sini Ellie menaruh perasaan suka pada seorang pria bernama Will, yang wajahnya mirip dengan Bruno Mars. Cassandra yang juga kakak dari Ellie tahu akan hal itu, dan menyarankan Ellie agar mengatakan perasaannya pada Will. Namun Ellie pun hanya tersenyum. Besok paginya para guru dan juga orang tua murid mengadakan sebuah rapat. Namun mereka merasa tak nyaman karena mencium bau busuk yang sangat menyengat. Oleh karena itu, demi kenyamanan para murid dalam belajar, pihak sekolah akan mengajak para murid untuk berkemah. Namun di sini Gris dan temannya melihat sebuah tulisan dalam bahasa Ibrani di temok gereja yang berkata, Mene-mene tekel yufarsin, yang artinya kau telah ditimbang dan ada kekurangan. Hal itu membuat Gris merasa ada yang aneh dengan tulisan itu. Namun temannya tidak peduli sama sekali. Kemudian para murid berpamitan pada orang tuanya untuk pergi berkemah selama satu minggu. Namun meskipun Sam dan Campbell adalah saudara, namun Campbell terlihat tidak suka kepada Sam. Mungkin saja karena Sam punya kekurangan dalam bicara atau tuna wicara. Dan setelah berpamitan, mereka pun langsung berangkat. Singkat waktu malam pun dingin, entah apa yang terjadi. Mereka pun malah kembali lagi ke sekolah. Awalnya mereka mengira telah sampai di tempat tujuan. Dan sang supir mengatakan kalau kita kembali ke sekolah karena ada longsor dan jalannya ditutup. Hal itu membuat mereka merasa heran. Ditambah lagi saat mereka turun dari bis. Tak ada satupun orang tua yang datang untuk menjemput mereka pulang. Kemudian mereka pun mencoba untuk menelpon orang tua mereka. Namun tak ada satupun dari orang tua mereka yang menjawabnya. Dan berpikir mungkin saja orang tua mereka telah tidur. Sehingga mereka pun memutuskan akan pulang ke rumah. Dan Will yang rumahnya jauh meminta izin pada Ellie untuk menginap di rumahnya. Tentu saja Ellie pun tidak keberatan sama sekali. Dan mengajak Will ikut dengannya. Dan ternyata entah apa yang terjadi. Semua orang tua mereka tiba-tiba saja menghilang. Tentu saja mereka merasa ada yang aneh. Karena mana mungkin secara bersamaan orang tua mereka pergi dari kota ini. Alhasil Sandra pun yang sebagai ketua OSIS menyuruh pada mereka semua untuk berkumpul di sekolah. Sandra mengatakan mungkin saja semua orang telah dievakuasi karena adanya sebuah bahaya. Dan sekarang ada di tempat penampungan yang tidak ada sinyal. Dan karena adanya kesalahan kita malah dibawa kembali ke sini. Mungkin saja besok paginya akan kembali normal. Namun ada juga yang beranggapan. Mungkin saja semua orang pergi karena tidak tahan lagi mencium bau yang sangat mengedankan sekali. Namun kamretnya bukannya merasa takut. Mereka pun malah pergi ke dalam gereja untuk berpesta. Dan tentu hal itu sangat-sangat amat membagongkan sekali. Dan karena terbawa suasana yang sangat amat mendukung. Tanpa rasa malu Ellie pun langsung saja mencium Will. Namun bukannya senang dicium orang yang sangat amat cantik. Will terlihat biasa saja dan merasa tidak suka. Singkat waktu pagi harinya. Di sini Ellie dan juga Sam baru menyadari. Bau yang selama ini mereka cium sekarang sudah menghilang. Sementara itu Harry dan yang lainnya berniat akan pergi dari kota ini. Namun mereka sangat amat terkejut. Karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan. Kemudian mereka pun pergi melewati jalan lain. Namun hal itu percuma saja. Karena semua jalan dari batas kota ini sudah menghilang. Termasuk dengan jalur kereta apinya. Itu artinya sekarang kota ini berada di tengah hutan. Ellie berpikir mungkin saja sekarang kita sedang bermimpi. Namun Harry mengatakan mungkin ini sebuah permainan. Dimana ada yang telah membuat tiruan dari kota ini di hutan antah berantah. Dan mungkin saja dengan melewati hutannya. Maka akan kembali ke tempat asal mereka. Alhasil Luke pun akan membuat kelompok dan mencoba untuk melewati hutannya. Namun hal itu membuat sebagian dari mereka merasa panik. Bahkan mereka menjarah toko untuk mengambil makanan. Dan Sandra mencoba membuka pagar untuk mengambil obat-obatan. Sementara itu Luke dan yang lainnya mulai mencari bantuan dengan melewati hutan. Namun tiba-tiba kaki dari Emily tergigit oleh ular. Dan tentu hal itu membuat mereka merasa panik. Grace mencoba untuk membuat Emily tetap tenang. Dan memberikan pertolongan pertama dengan mengikat kakinya. Namun Emily mulai merasakan efek dari racunnya. Luke pun sangat panik karena dia yang telah mengajak Emily untuk ikut. Namun Grace tahu Emily tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dikarenakan tubuhnya mulai mati rasa dan sangat kesakitan. Dan puncaknya mereka sangat amat panik karena Emily tidak bernapas. Sehingga temannya mencoba untuk memberikan napas buatan. Namun karena tak ada perubahan sama sekali. Luke mencoba untuk melakukannya. Tapi apaladaya ternyata Emily sudah meninggal. Malam harinya dengan perasaan yang sangat sedih. Mereka pun kembali ke kota dengan membawa mayat Emily. Sementara itu Sandra mengatakan mungkin saja keadaan akan semakin memburuk. Oleh karena itu Sandra akan mengatur makanan yang mereka punya. Karena jika semua makanan habis tentu saja mereka semua akan kelaparan. Namun Harry pun tidak setuju. Karena Harry punya banyak stok makanan di rumahnya. Will yang sekarang tinggal di rumah Sandra tentu saja akan membela Sandra. Hal itu membuat suasana semakin memanas. Di sini si Campbell tidak setuju. Dan mengatakan kalau Sandra bertindak sesuka hati tanpa minta saran pada yang lain. Dan hal itu membuat Campbell merasa kesal. Bahkan dia berniat akan menembak Sandra. Namun sang adik yaitu Ellie langsung melindungi Sandra. Campbell mengatakan hanya ingin menarik perhatian semua orang. Dan mengajak mereka yang tidak suka pada Sandra untuk ikut dengannya. Tentu saja Harry akan ikut dengan Campbell. Dan mengajak Kelly untuk ikut dengannya. Namun ketika akan pergi. Tak lama Luke pun datang sambil membawa mayat Emily. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Luke mengatakan Emily meninggal karena digigit ular. Dan mereka pun telah berusaha untuk menolongnya. Dan besok paginya mereka pun akan menguburkan mayatnya. Luke juga mengatakan di luar sana tak ada apapun. Hanya ada hutan dan kita terjebak di sini. Kemudian dengan perasaan yang sangat amat sedih. Mereka memberikan salam perpisahan dan juga doa pada Emily. Singkat waktu 10 hari setelah kematian dari Emily. Mereka pun masih merasa sedih. Dan bertanya ini tempat apa. Kenapa mereka ada di sini. Karena hidup mereka terasa sangat hampa. Namun mereka percaya semua ini akan berakhir. Dan kembali seperti sedia kalah. Bahkan mereka membuat balon udara yang terdapat surat dan juga foto mereka. Dengan harapan akan ada yang datang untuk menolong mereka. Kemudian Ellie dan Sandra melihat teman mereka sedang menunggu sebuah bis. Dengan harapan seseorang akan datang untuk menjemput mereka kembali pulang. Meskipun hal itu tidak mungkin terjadi. Dikarenakan kota ini terisolasi dari dunia luar. Sebagian dari mereka pun melakukan meditasi untuk membuat pikiran mereka tetap tenang. Namun anehnya langit yang tadinya cerah. Tiba-tiba saja menjadi gelap. Karena matahari tertutup oleh bulan. Hal itu membuat mereka sempat merasa panik. Dan bertanya apa yang akan terjadi. Namun Gordie mengatakan itu adalah gerhana matahari. Dan merupakan hal yang sangat wajar. Kemudian saat pulang Ellie melihat kalau temannya masih menunggu bis datang. Dan tentu hal itu tidak ada gunanya. Bahkan dia menunggu sampai malam hari. Dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang. Sementara itu Bin mengatakan pada Gordie. Apa yang telah kita lihat tadi siang bukanlah gerhana matahari. Itu karena di Amerika tidak akan ada gerhana matahari sampai tahun 2024. Sontak hal itu membuat Gordie dan Sandra sangat terkejut. Dan semakin bertanya-tanya sekarang ini mereka ada di mana. Di lain tempat karena listrik mulai padam. Sebagian orang menjara toko elektronik untuk mengambil senter. Namun hal itu malah menimbulkan kerusuhan. Dikarenakan mereka yang tidak kebagian berusaha untuk mengambilnya. Will yang datang menyuruh pada mereka untuk berhenti. Namun hal itu percuma saja. Sehingga Will menelpon Sandra untuk datang. Hingga tak lama Sandra datang. Namun disini Sandra tak dapat melakukan apapun. Dan mereka pun hanya melihat saja. Dan ternyata sekarang ini matahari terbenam lebih lama. Yang biasanya pukul 6 sore. Namun sekarang matahari terbenam pukul 9 malam. Singkat waktu pagi pun datang. Setelah kekacauan semalam yang sangat mengedankan. Kini para wanita berkumpul untuk membahas tentang kejadian semalam. Dimana mereka akan melakukan sesuatu. Karena lamat lawun para pria akan menghancurkan kaum wanita. Sekarang mereka hanya melakukan penjarahan. Tapi nanti mungkin saja mereka akan melakukan sesuatu yang akan mengancam para wanita. Itu karena para pria tak punya aturan. Sehingga bertindak sesuka hati. Oleh karena itu Sandra akan membuat aturan agar mereka semua tetap aman. Kemudian Sandra mengumpulkan semuanya dalam gereja. Sandra mengatakan apa yang kita punya sekarang ini lambat laun akan habis. Dan kita akan kelaparan. Oleh karena itu Sandra akan menjatah makanan. Berbagi rumah atau tempat tinggal dengan yang lain untuk menghemat air. Bahkan Sandra akan mencatat semua makanan yang ada. Dan akan dijaga untuk mencegah adanya penjarahan. Mendengar hal itu mereka menjadi paham. Dengan aturan yang dibuat oleh Sandra. Meskipun di sini Harry dan Campbell merasa ragu. Namun mereka tak punya pilihan lain. Kemudian mereka pun mulai menjalankan aturan itu. Mulai dari membersihkan sisa semalam. Menjaga toko makanan agar tak ada lagi yang menjarahnya. Dan Sandra telah menyiapkan tempat untuk makan. Karena sekarang mereka akan memasak untuk semua orang. Namun di sini Harry pun merasa tidak suka. Itu karena rumahnya menjadi tempat penampungan. Namun yang membuat saya merasa sangat amat kesal. Di sini mereka pun malah mengadakan sebuah pesta. Dan tentu hal itu akan membuat makanan semakin cepat habis. Lebih baik mereka mencari tahu apa yang telah terjadi pada kota ini. Kemudian Sandra pergi keluar untuk membuang sampah. Tak lama Sandra pun mendengar sesuatu yang membuatnya merasa penasaran. Dan ternyata itu hanyalah seekor anjing. Tak lama Sandra melihat ada yang datang ke arahnya dengan membawa pistol. Dan Sandra sempat bertanya apa yang kamu lakukan. Namun tanpa basa-basi orang itu langsung menembak Sandra. Terima kasih telah menonton.